Halo adik-adik Impact Kids, apa kabar? Ketemu lagi sama Miss Pinky the Blue Whale Nah adik-adik semua, minggu ini ketemu lagi sama Miss Pinky the Seahorse Dan kalian akan membahas mengenai tanggung jawab Dan temanya adalah dapat dipercaya Mau kan belajar gimana caranya untuk jadi dapat dipercaya? Sebelum masuk ke dalam firman Tuhan, mari sama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan Let's go! Let's praise and worship God! Maka Tuhan melihat apa yang kita perbuat Apa yang baik, apa yang jahat Oleh sebab itulah, jangan berbuat jahat Ingat, Tuhan melihat Maka Tuhan melihat apa yang kita perbuat Apa yang baik, apa yang jahat Oleh sebab itulah, jangan berbuat jahat Ingat, Tuhan melihat Maka Tuhan melihat Maka Tuhan melihat apa yang kita perbuat Apa yang baik, apa yang jahat Oleh sebab itulah, jangan berbuat jahat Ingat, Tuhan melihat Maka Tuhan melihat apa yang kita perbuat Apa yang baik, apa yang jahat Oleh sebab itulah, jangan berbuat jahat Ingat, Tuhan melihat Bacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Galatia 6 ayat 5 Galatia 6 ayat 5 yang berbunyi Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri Sekali lagi ya Galatia 6 ayat 5 Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri Amin Halo adik-adik gamepack kids Bertemu lagi dengan Miss Pinky the Seahorse Minggu ini kita akan belajar tentang Dapat dipercaya dari satu tokoh yang ada di dalam Alkitab Apakah adik-adik pernah mendengar cerita Alkitab tentang Yunus? Oke kita akan belajar lebih lagi Apa sih hubungannya bertanggung jawab dengan Yunus? Dan seperti apa cerita tentang Yunus? Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa Bapak yang baik kami mengucap syukur buat minggu ini Kami boleh bersama-sama berkumpul kembali Untuk memuji, memuliakan namamu Dan mendengarkan sebagian dari firmanmu Bapak yang baik kami mau belajar lebih lagi Tentang apa itu arti bertanggung jawab dari Yunus? Bapak kiranya kau memberkati kami Memberkati kakak-kakak juga yang akan menyampaikan firman Tuhan Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin Nah adik-adik ayat minggu ini kita ambil dari Galatia 6 ayat 5 Mari kita baca bersama-sama Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri Wah apa sih tanggungan kita? Oke minggu ini kita akan membahas mengenai dapat dipercaya Sebelum kita mendengarkan sebuah cerita dari Alkitab Apakah adik-adik tahu apa itu dipercaya? Atau mungkin adik-adik pernah mendengarkan Apa sih itu dapat dipercaya? Atau mungkin adik-adik pernah mendengarkan Ih kamu gak dapat dipercaya deh Tapi adik-adik gak tahu apa itu arti dapat dipercaya Yuk kita belajar sama-sama Apa sih itu arti dapat dipercaya? Apakah ketika kita sering berkata tidak jujur Kita menjadi dapat dipercaya? Atau misalnya mama meminta Sheila untuk mengerjakan PR Namun Sheila malah asik bermain sampai lupa waktu Sehingga dia lupa untuk mengerjakan PR Besoknya sesampainya di sekolah Sheila dimarahi ibu guru Namun Sheila malah beralasan Bahwa dia sibuk membantu orang tua Sehingga dia tidak sempat mengerjakan PR Nah adik-adik apakah Sheila adalah contoh anak yang dapat dipercaya? Tentu tidak Selain tidak dapat dipercaya Sheila juga tidak bertanggung jawab Ayo siapa yang pernah seperti Sheila Lupa mengerjakan PR Dan mencari alasan lain untuk melindungi diri sendiri Selanjutnya dapat dipercaya berarti kita melakukan Seturut dengan apa yang diperintahkan papa mama atau yang diperintahkan Tuhan Atau yang diperintahkan teman-teman Benar sekali kita melakukan dengan apa yang Tuhan mau Seturut dengan apa yang Tuhan mau Kita melakukan perintahnya Di dalam Alkitab ada sebuah cerita tentang seorang yang tidak taat dengan perintah Tuhan Siapa ya? Tadi Miss Pinky Desihor sudah mengatakan yang lebih awal Benar sekali tentang Yunus Apa yang terjadi dengan Yunus? Namun sebelumnya apakah adik-adik tahu siapakah dia? Benar sekali Yunus adalah seorang yang masuk ke dalam perut ikan Wah pasti adik-adik sudah pernah dengar ceritanya ya Nah apa yang terjadi dengan Yunus? Mengapa Yunus tidak mendengarkan perintah dari Tuhan dan tidak bertanggung jawab? Sehingga dia menjadi tidak dapat dipercaya sampai dia mau bertobat Nah begini ceritanya Ada sebuah kota yang bernama kota Kota Niniwe Di kota Niniwe orang-orangnya sangat jahat sekali Mereka tidak taat terhadap perintah Tuhan Lalu Tuhan mengutus Yunus untuk pergi ke Pergi ke Niniwe Agar orang-orang Niniwe mau bertobat dan mau mendengarkan Tuhan kembali Namun Yunus tidak mematuhi perintah Tuhan Yunus malah melarikan diri ke kota yang bernama Tarsis Lalu Yunus menumpang sebuah kapal menuju ke kota Tarsis Namun di tengah-tengah perjalanan Tuhan menurunkan badai yang sangat besar Sehingga kapal itu hampir hampir hancur Dan para penumpang mengetahui siapa penyebab padai besar Lalu mereka membuang Yunus ke laut Lalu apa yang terjadi dengan Yunus di laut? Ya benar sekali Tiba-tiba Tuhan mengirimkan ikan besar untuk menelan Yunus Lalu Yunus berada di perut ikan selama tiga hari lamanya Yunus pun berdoa dan Yunus berkata bahwa Yunus akan melakukan perintah Tuhan Yunus mau bertobat dan Yunus pun berdoa agar Tuhan menyelamatkannya dan ia merenungi kesalahannya Kemudian Tuhan memerintahkan ikan besar itu untuk memuntahkan Yunus ke darat Nah untuk kedua kalinya Tuhan mengutus Yunus untuk pergi ke kota yang bernama Niniwe Lalu akhirnya Yunus pun pergi ke kota Niniwe dan perjalanannya sekitar tiga hari di sana Sesampainya di kota Niniwe Yunus berseru kepada orang-orang Niniwe Jika mereka tidak mau bertobat dan jika mereka tidak mau mendengarkan perintah Tuhan Maka Tuhan akan menghukum mereka Lalu apa yang terjadi dengan orang-orang Niniwe? Tentu saja semua orang Niniwe percaya kepada Tuhan Mereka bertobat dan mereka menyadari kesalahan mereka Nah orang-orang Niniwe tidak berbuat jahat lagi dan Tuhan tidak jadi menghukum mereka Nah adik-adik seperti Yunus yang tidak taat akan perintah Tuhan Tapi akhirnya dia mau bertobat dan menyelamatkan seluruh penduduk dari kota Niniwe Wah hebat sekali bukan? Tuhan kita hebat Dan Tuhan juga mau kita seperti itu adik-adik Tuhan tahu kita sering berbuat dosa Kita sering berbuat salah Dan Tuhan mau kita berubah Menjadi anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab Dan seperti tema kita minggu ini apa? Dapat dipercaya Nah demikian cerita tentang Yunus hari ini adik-adik Sampai jumpa minggu depan Bye-bye Semua yang ada padaku Karena Tuhan yang percaya Semua yang ada di hidupku Karena Tuhan Karena Tuhan Tapi tak boleh didiamkan Cue tak peduli ya jangan Lakukan dengan kesadaran Untuk Tuhan Untuk Tuhan Hari-hari di rumah Hari-hari di sekolah Di setiap hari hidupku Tanggung jawab Aku tanggung jawab Atas semua yang Tuhan berikan Tanggung jawab Aku tanggung jawab Atas semua yang Tuhan percayakan Semua yang ada padaku Karena Tuhan yang percayakan Tapi tak boleh didiamkan Karena Tuhan Untuk Tuhan Hari-hari di rumah Hari-hari di sekolah Di setiap hari hidupku Tanggung jawab Aku tanggung jawab Atas semua yang Tuhan berikan Tanggung jawab Aku tanggung jawab Atas semua yang Tuhan percayakan Aku tanggung jawab Aku tanggung jawab Harus tanggung jawab Di dalam hidupku Tanggung jawab Aku tanggung jawab Atas semua yang Tuhan berikan Tanggung jawab Aku tanggung jawab Atas semua yang Tuhan percayakan Nah adik-adik semua Kalian sudah belajar kan Bersama Miss Pinky The Seahorse Mengenai dapat dipercaya Jika kalian Sudah melakukan tanggung jawab Kalian Maka adik-adik semua Dapat dipercaya Nah Belajar lebih lagi yuk Bersama kakak-kakak Di Zoom Meeting Dan Sampai jumpa Minggu depan Dadah Dapat dipercaya Dapat dipercaya Dapat dipercaya Dapat dipercaya